Pembiasa banyak cara untuk menarik minat pecinta kuliner dengan menghadirkan inovasi baru. Seperti di sebuah kedai di Surabaya, Cotimur yang menyajikan ketan Piala Dunia. Seporsi ketan dihiasi warna-warni menyerupai warna bendera peserta Piala Dunia U17. Inilah ketan Piala Dunia yang disajikan sebuah kedai di Surabaya, Cotimur. Momen Piala Dunia U17 di Indonesia dimanfaatkan menjadi sebuah inovasi baru sajian ketan. Ketan Piala Dunia ini dihadirkan untuk memeriahkan gelaran Piala Dunia U17 yang akan dimulai pada 10 November mendatang. Seporsi ketan disulap menjadi ketan warna-warni yang dihias menyerupai bendera peserta Piala Dunia. Ada Argentina, Brazil, Spanyol, Jepang, dan tentunya Indonesia. Pemilik kedai sengaja menyajikan sajian ini untuk menarik minat pengunjung dan tentunya menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Ini yang ramah untuk dimakan di semua kalangan, kita dari kelapa, kemudian juga dari mesis, dari crispy rice, ada juga yang dari capek, ada yang juga dari kelapa manis. Seperti itu mas, pokoknya meskipun warna-warni seperti warna bendera, tapi ketika dimakan tetap ketan punul, enak rasanya. Ini unik ya, jadi yang biasanya ketan-ketan biasa kan ini pendelan Piala Dunia, dia membentuk satu apa ya, kreasi ya. Kreasi bendera, bendera peserta Piala Dunia bagus sekali. Untuk seporsi ketan Piala Dunia, pengunjung bisa menikmatinya mulai dari 6.000 rupiah hingga 15.000 rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, melaporkan.